Pada ini, kemarin Kapolri berbicara di Riau meminta jajaran Polda serius mendeteksi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolri mengatakan kalau cari teroris saja bisa, masa cari pembakaran hutan dan lahan tidak bisa. Apakah selama ini jajaran Polda di Riau maupun Polda lainnya yang mengalami, wilayahnya mengalami kebakaran hutan dan lahan seperti Jambi, Sungsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, ini tidak cukup serius untuk mencari pembakaran hutan dan lahan? Kalau dilihat dari keseriusan dari sisi penegakan hukum, itu tentunya dari jajaran sudah melakukan. Cuman Pak Kapolri menekankan untuk lebih menganef kembali sistem pengawasan dan monitoring di lapangan. Karena Polda-Polda itu maupun perjajaran sudah sangat hafal dengan wilayahnya dan sudah seharusnya memiliki mapping. Mana yang setiap tahunnya rawan terjadi hotspot atau rawan terjadi five spot kebakaran. Itu harus betul-betul dideteksi secara maksimal oleh seluruh jajaran. Dengan tentunya melibatkan peran Polsek Babin Kam Timas. Karena Babin Kam Timas dan Polsek ini merupakan ujung tompak yang terdepan, yang bisa betul-betul memahami karakter masyarakatnya dan juga karakter wilayahnya. Dengan pola-pola seperti itu diharapkan, penegakan hukum bisa secara progresif, ya melakukan mitigasi secara awal, agar kebakaran hutan dan lahan yang memang 99% disebabkan karena human, karena manusia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!